selamat menikmati dan kita akan bahas perjuangan para pecatur Indonesia pahlawan catur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022 kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menyaksikan partai dari andalan catur Indonesia pada kategori catur perorangan putri ya dimana Women International Master Dewi Ardiani Anastasia Citra ditantang oleh andalan tuan rumah Vietnam Women Grandmaster Voti Kimpung siapakah Voti Kimpung teman-teman ya Voti Kimpung secara luas ya teman-teman ya kalau saya baca prestasinya dia hampir menjuarai semua kelompok umur pada kejuaraan ASEAN yaitu Asia Tenggara kemudian dia juga pernah memenangkan juara Asia pada kelompok usia muda teman-teman pada kelompok junior bahwa dia pernah lolos ke Piala Dunia Wanita di tahun 2017 karena dia berhasil menjadi juara Asia kelompok terbuka wanita di Chengdu, China dan gelar itu juga menobatkan menobatkan Voti Kimpung meraih Women Grandmaster pada 2017 tapi Citra juga bukan pemain sembarangan ya teman-teman dia merupakan pecatur Indonesia yang sering mewakili Indonesia pada turnamen internasional teman-teman sebelum kita bahas lebih jauh ini pertandingan dari babak ketiga nah aku butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman Citra pegang buah putih Voti Kimpung pegang buah hitam Citra memulai dengan D4 kemudian Voti Kimpung D5 dan Citra memulai dengan andalannya yaitu pembukaan London System nah pada babak pertama Citra berhasil menang dari Iren Karisma Sukandar dengan permainan London System juga Voti Kimpung ternyata menjalankan jawaban yang sama dengan apa yang dijalankan oleh Iren pada babak pertama ketika bertemu dengan Citra nah kemudian Citra melanjutkan dengan E3 hitam E6 simetris putih gajah D3 hitam gajah pukul D3 menteri pukul gajah hitam kuda C6 kemudian putih kuda F3 hitam gajah D6 kemudian Citra kuda C3 hitam kuda F6 putih gajah G5 ya Citra menolak pertukaran dan lebih memilih bermain agresif itu adalah gaya Citra kemudian hitam memilih A6 kemudian Citra E4 hitam gajah E7 putih E5 hitam kuda D7 citra gajah pukul E7 hitam kuda pukul E7 kemudian putih kuda E2 ya Citra coba manuver kudanya untuk menyerang ke sayap raja dan itu ide yang bagus potih kumpul D7 dobrak dengan C5 Citra melanjutkan dengan rokade pendek potih kumpul D7 potih kumpul D7 memilih jalan C4 mengapa dia menolak pertukaran ya jika terjadi pertukaran maka Citra akan menjawab dengan kuda E D4 dan apabila dia melakukan rokade pendek ya maka itu akan dijawab dengan C3 jadi pada intinya memang Citra mengizinkan untuk pertukaran pion dan pion E5 nya ini akan jadi sebuah kekuatan juga kuda di D4 ini dengan pilihan hitam akan pion D4 akan menguntungkan untuk Citra ya setelah jalan C4 Citra jalan menteri A3 hitam rokade pendek putih kuda G5 hitam taktis kuda G6 ancam kuda G5 putih menteri G3 hitam menteri A7 putih F4 Citra dobrak dengan F5 tujuannya hitam menjawab dengan F5 langsung taktis nah dalam posisi ini dikatakan evaluasi menguntungkan bagi Citra kemudian Citra menjawab dengan pion E makan F6 nah apakah langkah yang tepat dalam posisi ini yang bisa dipilih oleh Citra langkah lainnya adalah dengan memilih raja kepetak H1 apabila hitam B5 maka Citra bisa memilih dengan H4 dobrak dengan H5 ini yang bisa Citra pilih nah tapi dalam gamenya Citra lebih memilih enpasen pion kemudian hitam benteng makan pion dan Citra kuda F3 Voti Kimpung jalan benteng A F8 ancam pion di petak F4 putih kuda E5 hitam kuda pukul E5 dengan kuda di petak D7 kemudian putih pion F makan E5 hitam benteng F5 kemudian Citra benteng pukul benteng hitam benteng pukul benteng dan putih benteng F1 ya Citra menyederhanakan permainan Voti Kimpung menteri F7 Citra benteng F2 hitam H6 putih menteri E3 hitam menteri F8 putih A3 mencegah menteri kepetak B4 hitam menteri F7 putih kuda G3 coba memaksa hitam benteng pukul benteng menteri pukul benteng dilakukan oleh putih dan hitam kuda F4 namun kali ini sudah 28 langkah secara evaluasi ini berbalik justru unggul untuk Voti Kimpung mengapa? ya karena Voti Kimpung dalam posisi mengambil inisiatif serangan kemudian Citra melanjutkan dengan Raja F1 hitam G5 jaga kuda F4 agar menterinya bisa bermanufar putih jalan kuda E2 cuma memaksa nah Sobat Errol Chess apakah langkah yang tepat dalam posisi ini yang harus dilakukan oleh hitam it's challenge time yes tepat sekali jika kalian memilih menteri kepetak H5 itulah langkah yang dipilih oleh Voti Kimpung lalu mengapa jika putih memilih kuda makan pion F4 apa jawaban hitam? ya hitam akan menjawab dengan pion G makan F4 jika putih menteri makan F4 maka hitam akan melanjutkan dengan menteri D1 Raja F2 pukul pion C2 Raja G3 dan hitam akan memilih menteri G6 apa keunggulan hitam dalam posisi ini? ya hitam memiliki pion A B dan C sementara putih hanya memiliki pion A dan B jadi secara posisi dari sayap menteri jalur ABC hitam lebih unggul dan itu akan dimanfaatkan sementara keunggulan dari putih di sayap raja itu akan lebih mudah ditangkis ya oleh Voti Kimpung oke kita back to the game setelah menteri H5 Citra pilih H3 Voti Kimpung Raja G7 Citra Raja E1 hitam menteri F7 nah secara evaluasi saat ini karena Citra menjawab dengan baik evaluasinya jadi seimbang Citra memilih kuda pukul kuda nah ini mengurangi dan memberikan keunggulan bagi Voti Kimpung langkah yang bisa dipilih oleh Citra lainnya adalah tetap Raja D2 membiarkan hitam yang memaksa dalam posisi ini nah dalam partainya kuda pukul kuda hitam menteri pukul kuda apakah langkah yang harus dilakukan oleh Citra dalam posisi ini teman-teman haruskah dia menukar menteri atau pilih menunggu menteri dengan Raja E2 ya setepat sekali yang harusnya dipilih oleh Citra adalah Raja kepetak E2 teman-teman jadi biarkan hitam yang memaksa jika memaksa dengan menteri pukul menteri Raja F2 dan Raja G6 maka putih bisa memilih dengan A4 apabila Raja F5 maka bisa dipilih dengan Raja E3 apabila G4 maka akan dijawab dengan A5 jadi tetap didiemin dan tidak ada progres bagi pemain hitam dan hasilnya akan remis dalam partainya Citra lebih memilih menteri pukul menteri kemudian hitam pion game makan menteri putih Raja F2 hitam Raja G6 putih Raja F3 dan hitam Raja F5 Citra melanjutkan dengan A4 kemudian hitam A5 putih C3 hitam H5 putih melanjutkan dengan G4 nah inilah yang membuat kesalahan ya karena dalam partainya harusnya ya hitam lebih memilih pion H makan G4 yang kalau dimakan kemudian bisa memilih Raja G5 tapi dalam partainya Foti Kimpung melakukan kesalahan sebenarnya dengan pion F makan G3 nah Citra Raja G3 hitam Raja G5 dan Citra Raja F2 nah sepertinya terjadi kesalahan ya disini atau mungkin terjadi kesalahan dalam langkah di papan caturnya kita gak tahu karena seharusnya dalam posisi Raja G5 ini ini terjadi hasil remis jika dilanjutkan dengan Raja F3 maka apapun jalan hitam dengan B6 maka akan kembali lagi dan walaupun dia masuk dengan Raja H4 maka Putih bisa menunggu dengan Raja G2 walaupun dia B6 maka Putih bisa memilih Raja H2 maka tidak ada progres bagi pemain hitam nah namun dalam partainya Citra lebih memilih Raja kepetak F2 kemudian tidak ada lanjutan lagi dan dia dikatakan menyerah ya jika dilanjutkan dalam partai ini maka hitam akan Raja F4 apabila Raja kepetak E2 akan dijawab dengan Raja G3 jatuh satu pion jika memilih Raja G2 maka hitam akan melanjutkan dengan H4 apabila Raja F2 maka akan dilanjutkan dengan tempo B6 Raja G2 maka hitam akan naik Raja E3 Raja F1 maka akan dijawab dengan Raja F3 dan menjatuhkan pion H3 inilah yang terjadi teman-teman dalam partainya setelah langkah Raja F2 Citra menyerah ya itulah yang terjadi bagaimana menurut kalian partai ini dan setelah game ini Citra bermain remis dengan pecatur dari Thailand teman-teman masih terbuka peluang Citra untuk meraih emas dan para pecatur lainnya Irene juga masih terbuka peluangnya karena hanya selisih satu poin dari pimpinan kelas yuk teman-teman kita doain dan semoga mereka dilancarkan di Vietnam untuk meraih dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara dukung terus percaturan Indonesia dukung terus Errol Chess catur yes Indonesia jaya bosku selamat menikmati terima kasih